Hal yang haram Masa iya demi perbuatan sunnah Kita melakukan perbuatan haram Makanya ulama menyebutkan Barang siapa yang meninggalkan sunnah Demi menjaga kewajiban Bahwa ma'zur Dia diberi uzur Ada pun orang yang melakukan perbuatan sunnah Dan melanggar perbuatan yang haram Bahwa ma'zur Maka dia sudah tertipu Istilahnya gini Dia kehilangan sesuatu yang lebih besar pahalanya Dari mendapatkan cara pahala sunnah Sedangkan kita menjaga Tidak boleh menyakiti kaum muslimin Berdesak-desakan Menyikut-menyikut Itu sudah perbuatan yang tidak dibolehkan Menyakiti sama kaum muslimin Cuman kendalanya adalah Kekurangan kaum muslimin Di dalam masalah Tuntunan beribadah itu Sesuai Tuhan Rasulullah SAW Kemudian keimanan mereka Menganggap Bahwa menjium ajal sesuatu Sesuatu yang super banget Bahkan menganggap juga Ada kaitan luar biasa Dengan ibadah haji dan umrah mereka Kalau untuk berdoa Dimana saja Di masjid al-haram Di tanah suci itulah Makbul insyaAllah Apalagi perempuan Tentu sangat Tidak dianjurkan lagi Apalagi berdesak-desakan Dan ke laki Tidak ada Hal-hal seperti itu Demi untuk menerapkan sunnah Lalu kita melakukan perkara yang haram Jangankan perempuan Laki-laki saja Untuk tidak dianjurkan Bila terjadi hal-hal yang Menyakitkan kaum muslimin Makanya Rasulullah SAW Menegur Ummah Muqattab Ya Menegur Ummah Muqattab Ketika menjunah ajal sesuatu Ya Karena Ummah Muqattab adalah Orang yang tinggi besar Badannya kekar Dia Akan menyakiti kaum muslimin yang lain Karena Rasulullah SAW Memperingatkan Ummah Muqattab Tentu hal ini Butuh kepada Penjelasan-penjelasan Para pemimbing Haji dan umrah Ya Untuk mengarahkan Apa namanya Menjamaannya kepada hal yang lebih bermanfaat Yang lebih besar pahalanya Dan menghindari hal-hal yang akan Perbuatan-perbuatan yang diharamkan Yang dilarang agama Apalagi mengancam keselamatan jiwa mereka Terjepit, terinjak dan sebagainya Ya Maka tentu Lebih baik Melakukan hal-hal yang Lebih penting Lebih utama Dan Tidak apa-apa meninggalkan sunnah Demi untuk meninggalkan hal yang haram Agar tidak terjemur Keberbuatannya haram Keidahnya disitu Ya Bahwa tidak boleh kita Meninggalkan Yang wajib Menjaga yang Menjaga yang Menjaga yang haram Demi untuk melakukan yang haram Demi melakukan yang sunnah Tidak boleh kita melakukan yang haram Demi melakukan yang sunnah Justru haram itu Lebih besar dosanya Dari banding dengan Pahala yang ingin kita ambil Pahala Ahrapkan dari melaksanakan sunnah tersebut Wallahu'alam Bisa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.